Halo geng, kembali lagi di pembahasan seputar Tokyo Revenger. Sebelum kita membahas karakter yang memiliki Dare Impulsivity, kita harus tahu terlebih dahulu arti dari Dare Impulsivity itu sendiri. Apa sih itu Impulsivity? Impulsivity adalah sikap seseorang ketika melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Kondisi ini umumnya ditunjukkan oleh anak-anak. Karena mereka belum mengerti cara menyampaikan emosi atau meredam dorongan impuls yang mereka rasakan. Terus bagaimana dengan Dare Impulsivity? Arti dari Impulsivity saja sudah buruk apalagi ditambah dengan kata Dare. Di seri Tokyo Revenger kali ini terdapat beberapa karakter yang memiliki Dare Impulsivity. Siapa saja sih karakter tersebut? Sebelum gue mulai, gue mau ingatin kalau ini adalah konten spoiler yang dimana beberapa seri semangannya belum dianimasikan. Oke geng, seperti biasa langsung saja kita gas-ken. Yang pertama adalah Kisaki Teta. Siapa sih yang gak kenal ama tukang todong satu ini? Kisaki Teta diketahui pertama kali mengaktifkan Dare Impulsivity-nya ketika cemburu dengan sosok Takemichi yang berhasil membuat Hina suka kepadanya. Kisaki menganggap bahwa dengan menjadi preman dirinya pasti akan mendapatkan hati Hina. Dengan mengandalkan kepintarannya, Kisaki pun kemudian berubah menjadi preman terkejam dan juga licik, demi mendapatkan apa yang dia inginkan. Kisaki berubah menjadi sosok yang kejam, bahkan tega membunuh beberapa orang hanya untuk memperlancar rencananya. Kisaki ketika di masa depan berhasil menjadi geng yang ditakuti di Jepang. Dia pun kemudian mencoba melamar Hina dan malah berakhir dengan penolakan. Eits, bukan Kisaki namanya kalau tidak kejam. Cinta ditolak, lu gua tabrak. Kisaki pun akhirnya membunuh Hina dengan berbagai cara di masa depan. Oleh karena itu, sosok Takemichi sangat dibutuhkan untuk merubah nasib Hina dan juga Kisaki. Kisaki yang pada akhirnya berhasil dikalahkan Takemichi malah berakhir tragis dengan ditabrak truk yang sedang kehilangan kendali. Andai pada saat itu Hina tidak memuji Kisaki waktu dia masih kecil, mungkin Kisaki versi No Lab akan tetap meneruskan pelajarannya di sekolah dan berhasil menjadi wali kota Jepang. Yang kedua adalah Hanemiya Kazutora. Kazutora ketika masih kecil merupakan anak Broken Home, yang dimana dia pada saat itu disuruh memilih untuk ikut sang ayah atau sang ibu. Kazutora juga sering mendapatkan gangguan di lingkungannya. Gangguan tersebut berasal dari geng Black Dragon, yang dimana dalang dari semua itu adalah Izana dan Lord Sion. Oleh karena itu, Baji pun kemudian mengusulkan untuk membentuk geng demi melawan Black Dragon generasi ke-9. Terus, kapan Dark Impulsivity Kazutora muncul? Dark Impulsivity Kazutora muncul ketika dia telah membunuh Shinichiro. Hal itu disebabkan karena penderitaan yang selama ini dia pendam dari kecil akhirnya terlepas. Dan dengan gantengnya, dia malah menyalahkan Mikey atas semua kejadian yang dia alami. Kazutora sebenarnya tidak tahu harus kemana melepaskan egonya tersebut selama ini. Maka dari itu, dia pun seakan-akan menjadikan Mikey sebagai orang yang seharusnya bertanggung jawab atas semua kejadian yang telah terjadi. Sesudah lepas dari tahanan remaja, Kazutora yang awalnya sudah adem-ayem kembali dikompori oleh Fisaki. Hal itu menyebabkan Dark Impulsivity-nya muncul kembali dan kemudian mencoba untuk mengacaukan Toman. Buah dari semua kekacauan itu adalah kematian dari Keisuke Baji. Dan Kazutora pun kembali merasakan dinginnya jeruji besi dalam waktu yang sangat lama. Kazutora ketika rewasa berhasil membuang jauh egonya tersebut dan memiliki peran penting dalam menyelamatkan Toman yang sudah dikacaukan oleh Fisaki. Andai dulu Kazutora tidak kerasukan, mungkin Toman akan semakin bertambah kuat karena kehadiran dari Kazutora dan juga Keisuke Baji. Yang ketiga adalah Izana Kurokawa. Sendiri, sendiri, dan sendiri. Itulah yang selalu dirasakan oleh Izana Kurokawa. Meskipun dirinya sudah ditemani oleh Kakucho dan banyak pengikut, Izana tetap selalu menganggap kalau dirinya itu selalu sendiri. Izana adalah pemuda tersesat yang sebenarnya dia memiliki hidup bahagia karena selalu ditemani oleh orang-orang baik seperti Shinichiro dan juga Kakucho. Izana dari kecil sangat menginginkan abang kandung, bukan abang-abangan seperti Shinichiro. Hal itu membuat dia kecewa kepada Shinichiro dan kemudian menjadi berandalan kecil yang selalu membuat masalah. Dar Impulsivity Izana pertama kali aktif ketika mengetahui kalau ternyata dia bukanlah anak kandung dari ibunya. Di situ, Izana merasa sangat frustasi dan menyalahkan semuanya kepada Shinichiro. Shinichiro sudah menjelaskan beberapa kali, walaupun tak sedara, tak ada yang berbeda dari kita berdua. Namun, otak dangkal milik Izana tetap bersikeras kalau itu adalah sebuah masalah besar. Dar Impulsivity Izana yang kedua muncul ketika mengetahui kematian dari Shinichiro. Izana yang pada saat itu sudah merasa frustasi kemudian bangkit kembali berkat rayuan maut dari Kisaki. Di situ, Izana kembali mendirikan geng baru yaitu Tenjiku yang bertujuan untuk menghancurkan Mikey di masa depan. Izana pada akhirnya memiliki nasib yang sama seperti Kisaki, yaitu sama-sama menyandang gelar almarhum. Andai dulu Izana tetap bersama Shinichiro... Eh, gak jadi deh, soalnya Shinichiro tewasnya di tangan Kazutora yang ada antar tambah kumat penyakit ayan dari Izana. Yang terakhir adalah Sanomajiro alias Mikey. Apa sih yang terjadi jika karakter paling OP memiliki Dar Impulsivity? Jawabannya adalah bencana besar. Mikey sangat susah untuk menyampaikan emosinya. Bahkan ketika Shinichiro, Emma dan Baji tewas, Mikey hanya depresi tanpa menangis sedikitpun. Mikey pernah menangis satu kali ketika dia mengetahui kalau Draken selamat dari kematiannya. Dan itu pun dilakukannya secara sembunyi agar tidak diketahui oleh orang lain. Penyebab dari kemunculan Dar Impulsivity Mikey adalah karena kehilangan orang-orang yang dicintainya. Mikey sendiri pernah berkata kepada Takemichi melalui sebuah rekaman kalau dia akan melindungi teman-temannya di masa depan dengan sengaja membangkitkan Dar Impulsivity miliknya. Mikey pun juga berkata, Ketika aku tidak bisa mengendalikan diriku seolah-olah ada diriku yang lain yaitu Dar Impulsivity. Di saat itu pun, Mikey juga mengingatkan Takemichi untuk tidak mencoba mendekat kepadanya. Karena efek samping dari Dar Impulsivity itu sendiri adalah bisa mengakibatkan penggunanya melakukan apa saja alias Raja Tega. Mikey di setiap masa depan tidak pernah menjadi orang yang baik. Hal itu disebabkan karena dia tidak bisa mengontrol Dar Impulsivity-nya yang dimana dia dengan gampangnya menjadi pemimpin karena keganasannya. Hanya di masa depan Arbonten, Mikey melindungi teman-temannya agar mereka bisa tetap hidup bahagia. Namun, Mikey harus mengorbankan dirinya sendiri untuk terjerumus ke dunia yang sangat gelap. Dia pun sengaja membangkitkan Dar Impulsivity miliknya agar dia bisa menjadi geng yang ditakuti pada saat itu dan kemudian terciptalah geng Bonten. Itulah kenapa pentingnya peran orang tua untuk mendidik sang anak agar nanti mereka tidak menjadi rusak seperti 4 karakter di atas. Oke geng, itulah 4 karakter Tokyo Revenger yang memiliki Dar Impulsivity. Jika ada kekurangan dalam pembahasan kali ini, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pembahasan menarik seputar Tokyo Revenger lainnya. Sampai jumpa.